Enam kendaraan yang ditabrak truk kren di res area 97 Tol Cipularang sudah dievakuasi ke empat ngalanderek Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat. Kondisi ke enam mobil tersebut rusak parah. Sedangkan truk kren masih berada di res area 97 Tol Cipularang. Korban tewas dan korban luka-luka telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara pengumudi truk kren ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan maut ini. Perumpaan kasus tetap kita tangani, kita melakukan penyidikan. Dan saat ini pengumudi kendaraan truk kren yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Sabtu sore, diduga mengalami Remblong, sebuah truk kren yang melaju di tol arah Jakarta membanting setir ke arah res area untuk menghindari banyak korban. Nahas, truk kren menabrak enam mobil yang tengah parkir di res area tersebut. Satu orang pengumudi mobil yang tengah beristirahat di dalam mobil tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Iman Budiman melaporkan untuk NET.